Al-Fatihah Al-Fatihah Ada yang mengatakan hidayah Ini semua tidak berhentangan Semuanya benar Semuanya benar Sama seperti setelah mereka berbicara tentang Wasyafa'i wal-Watar Apa yang dimaksud dengan yang ganjil dan genap Maka berbagi pandangan di kalangan para ulama Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan yang ganjil Adalah sholat-sholat yang Adalah sholat maghrib Yang genap maksudnya Sholat subuh, sholat dur, sholat asar Dan sholat isya Ada yang mengatakan demikian Ada yang mengkaitkannya dengan hari-hari haji Yang dimaksud dengan Wasyafa' maksudnya Hari tarwiyah dan hari nahar Ada pun wal-Watar Yang ganjil maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zul Hijjah Ada yang mengatakan bahwa Yang disebut dengan wasyafa' Demi yang genap Iaitu seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena seluruh Di alam semasa ini Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan Yang tidak berpasangan Cuma Allah semata Sebagai pembeda antara Tuhan dengan makhluk Tuhan tidak ada pasangannya Ada pun makhluk semuanya berpasangan Ada dingin, ada panas Ada tinggi, ada bawah Ada surga, ada neraka Ada positif, ada negatif Ada laki-laki, ada perempuan Ada jantan, ada betina Ada iblis, ada Jibril Ada Firaun, ada Musa Demikian Ada apa lagi? Ada siang, ada malam Apa lagi? Ada sakit sehat, ada iman, ada bufur Dan banyak Ada buta, ada yang melihat Ada kematian, ada kehidupan Semuanya syafa' Semuanya Genap Yang witir cuma Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada yang menafirkan Wasyafa'i wal watar Iaitu demi makhluk yang ganjil Dan demi Allah yang Demi makhluk yang genap Dan demi Allah yang ganjil G.T.O.R.I.N.A.L. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya